selamat menikmati oke kita bongkar STB nya nah ternyata sama ya kalau teman-teman teknisi pasti sudah langsung tahu oh itu rusak komponen mana kita lihat oke kita cermati dan lagi-lagi dan lagi-lagi yang rusak ini elko nya bagian atasnya sudah menonjol atau hamil ini juga nanti meskipun tidak hamil kita ganti saja sekalian ini kalau di merek Evinik yang sering rusak adalah elko ini 2 oke kita lepas dulu PCB nya oke untuk penyebab elko ini hamil atau menonjol ya bagian atas ini sebenarnya bukan karena hanya sering dihidupkan atau tidak dimatikan ya atau lupa mematikan namun kecenderungannya sebenarnya paling dominan adalah kualitas elko nya ini kualitas elko yang digunakan oleh pabrik-pabrik STB kebanyakan kualitas yang tidak baik tidak seperti yang dipakai di TV setobox ini sebenarnya merupakan produk baru ya di era TV digital namun pada kenyataannya untuk elko nya sering sekali rusak berarti memang kualitas elko nya yang tidak baik oke kita lihat yang satu malah sudah hampir lepas ini ya untuk kulitnya sedangkan yang satu masih kelihatan bagus namun sekalian saya ganti karena sudah sering sekali di STB Finic ini ya kedua elko ini biasanya yang rusak nanti saya akan menggantinya dengan elko yang kualitas baik biasanya dipakai di TV ini nilainya 220uF 10V dan yang ini yang satu 470uF 10V nanti kita akan menggantinya dengan ukuran yang lebih besar oke ini yang tegangan utamanya yang tadi 470uF 10V akan saya ganti dengan ukuran besar ini yaitu 1000uF 35V tidak masalah akan lebih baik sedangkan yang satunya yang 220uF 10V yang akan saya ganti dengan 220uF 35V ini dua elko dengan kualitas baik awas jangan terbalik untuk negatifnya ini ya yang putih ini di PCBnya juga yang putih di arsir ini negatif sedangkan ini kebetulan kakinya panjang jadi nanti kalau bodi tidak muat disini masih bisa di sampingnya sama saja ya yang negatif yang putih di arsir ini yang penting untuk kakinya tidak bersentuhan oke sudah terpasang oke sudah kita pasang di boxnya oke sekarang kita coba dulu jangan kita pasang dulu tutupnya nanti kalau sudah jadi baru kita rapihkan oke langsung kita colokin dan langsung tulisan on ini pertanda bahwa STB sudah hidup ini oke dan channelnya pun sudah hadir ini kalau Efinix masih menggunakan digit lama ya keluaran STB pertama masih tampilan 803 dan seterusnya 804 kalau yang sekarang sudah channel 001, 002 dan seterusnya oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati